Ya pemirsa sejumlah ibu-ibu keluarga penerima manfaat bantuan non-tunai di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Cambi. Kami sepagi mendatangi kantor dinas sosial Kota Cambi lantaran merasa kecewa atas bantuan yang mereka dapat yang hanya berupa telur, tomat, dan kentang. Karena merasa adanya kecurangan dalam penyaluran bantuan non-tunai di Ewarung, sejumlah ibu-ibu keluarga penerima manfaat atau KPM-PKH dari Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Cambi, kami sepagi mendatangi kantor dinas sosial Kota Cambi. Kedatangan mereka bahkan membawa sejumlah bungkusan plastik yang berisi telur, tomat, dan kentang. Di mana bungkusan tersebut merupakan bantuan yang mereka terima di Kelurahan Legok yang bersumber dari ABBN pada bulan Desember ini. Para KPM ini merasa kecewa lantaran diduga ada kecurangan pada volume barang yang seharusnya diterima dengan wajah. Dikatakan oleh Hadaya, salah seorang KPM, biasanya mereka menerima beras 15 kg, buah pir 1,5 kg, buah salak 1,4 kg, dan 15 butir telur. Namun memang tiap bulan bantuan yang ia terima berganti seperti kacang hijau, kacang tanah, dan lain sebagainya. Tomatnya sekilor, biasanya tomat? Tomatnya, saya tidak pernah dapat tomat. Biasanya tidak pernah. Tempe, dulu pernah dapat. Tempe. Jadi tomatnya sebenarnya ada begitu berkompak, kalau sekilor dikasih kita. Dua bulan, dua bulan, masa ada dua kali kasih. Kayak ini, makan tomat. Oh, lupa tomat di rumah, bukan Lepo. Minta dari pasar ke orang-orang. Oh, iya. Jadi itu yang kita keluar. Itu dari mana? Dari Legok. Gak S.P. 30. Ini warung mana? Warung Lepo. Sementara Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kota Jambi, Azwar mengatakan, hal ini baru pertama kali terjadi dan melapor ke Dinas Sosial Kota Jambi. Dirinya juga mengatakan pihaknya akan menampung aspirasi masyarakat tersebut. Ia menambahkan, Ewarung tidak boleh menyediakan satu paket bantuan saja, melainkan harus memiliki banyak pilihan yang sesuai dengan bantuan kementerian. Di mana pengurus Ewarung juga boleh mengambil keuntungan sesuai yang ditetapkan yakni sebesar 10.000 rupiah dan dipergunakan sebagai keperluan akomodasi, pengepakan, dan lain sebagainya. Kalau sistem perlaksanaan Ewarung, kan mereka ada ibu bube jasa. Satu bube jasa itu kan ada 10, ada 2, ada 3, ada 3, ada 3, ada 3, ada 3, ada 3, ada 3. Habis itu kan mereka membeli barang keuntungan untuk hasil membutuhkan. Lili Skandina, Cek TV, Moaporka.